Pemerintah Kabupaten Kebumen bekerjasama dengan Pertamina Foundation kembali melakukan penanaman mangrove. Selasa 20 Juni 2023, penanaman mangrove dilakukan di Kawasan Ekosistem Esensial atau KEE di Desa Ayah Kecamatan Ayah. Penanaman dilakukan dalam rangka memperkuat konservasi dan restorasi ekosistem pesisir laut, serta memberikan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dengan tujuan utama pengelolaan perubahan iklim dan memperpanjang umur bumi. Kegiatan menanam seribu pohon mangrove ini dilakukan Bupati Kebumen Arief Sugianto beserta jajaran Forkopimda, jajaran pimpinan OPD, dan Direktur Keuangan Pertamina Foundation Muhammad Yudi Setiawan dan Staff. Yudi menjelaskan Pertamina sebagai perusahaan energi milik negara terus berupaya menekan emisi karbon. Salah satunya dengan melakukan penanaman mangrove di kawasan Pantai Logending. Yudi menilai hutan mangrove di Pantai Logending Ayah ini ideal, sehingga pihaknya juga terus melakukan pendampingan untuk pengelolaan hutan mangrove agar bisa bermanfaat baik secara ekonomi maupun sosial bagi masyarakat. Selain penanaman mangrove, rencananya Pertamina juga akan menanam kurang lebih 6.000 cemara laut dan 1.000 pohon kelapa. Di tahun lalu kita juga sudah melakukan penanaman yang sama, sekitar 1.000 bibit pohon, dan tahun ini pun rencananya kita akan menanam 1.000 bibit pohon juga, di mana ini akan menjadi satu kegiatan yang berkelanjutan di Kebumen. Insya Allah dikasih kebudayaan ya Pak ya. Amin. Mungkin satu yang perlu disampaikan, kontribusi Pertamina di Kebumen tentunya tidak hanya dengan menanam bibit pohon mangrove ini, tapi ini juga akan dilanjutkan dengan vegetasi tanaman-tanaman lain seperti vegetasi cemara laut dan juga pohon kelapa, yang insya Allah untuk vegetasi cemara laut sekitar 6.000 bibit pohon, dan untuk pohon kelapa sekitar 1.000 bibit pohon. Sementara itu, Bupati menyampaikan bahwa di kawasan hutan mangrove tersebut, memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, salah satunya sebagai tempat wisata. Untuk itu, Pemkap berharap Pertamina memberikan pendampingan yang berkelanjutan dalam mengelola kawasan tersebut. Bupati berharap melalui program ini dapat membangun kesadaran dan kepekaan warga sekitar untuk menjaga lingkungan. Pemerintah Kabupaten Kumen, terima kasih kepada Pertamina yang alhamdulillah berkesinambungan mendapatkan penghijauan. Tahun yang lalu kita juga menanam mangrove di tepi sungai, dekat dengan laut. Tahun ini juga kembali menanam kurang lebih 10.000. Untuk cemara laut, alhamdulillah sudah hidup di Jogosimo. Kemudian kalau kita lihat kemarin, di pas pelepasan tokik, cemara sewa sudah mulai penghijauan. Jadi ini salah satu kegiatan yang nyata dalam rangka menekan karbon. Kemudian kawasan daripada mangrove ini akan tetap menjadi kawasan sentral daripada binaan Pertamina. Jadi teman-teman daripada bagian masyarakat yang menyelenggarakan konservasi mangrove ini akan menjadi konservasi dari Pertamina. Di tempat yang sama, KDS Ayah, Parianto menyampaikan terima kasih atas dukungan Pertamina dalam pelestarian lingkungan di desanya. Saya mohon fasilitas, karena fasilitas ini memang perlu untuk menunjang. Termasuk sarpras, sarpras untuk jalan maupun trekking apa, juga untuk penjagaan kawasan. Dan saya mohon kepada Direktur Pertamina untuk fasilitasi sarpras. Karena saya sudah berulang kali membuat trekking, hancur terus-hancur karena dari bambu. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.